This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song Masih di OOTD, obrolan of the day! Pok, segmen yang ini pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Namanya Be Honest. Be Honest? Ya, ngarti gak lu? Enggak. Coba ngomong, Be Honest with Mpo Alfa. Be Honest with Mpo Alfa. Oh iya musiknya gak jalan. Musiknya gak jalan, karena gak ada penekanan ya. Harus lebih, wah. Coba. Selanjutnya kita akan ke Be Honest with Mpo Alfa. Oke, Be Honest disini kita minta Mpo Alfa memberikan tanda. Ya, pokoknya beginilah sederhana. I have a time over here. So I've got 5 questions. And all you need to do is just pick 3 of them. Yes, yes, yes. Which one that you think is yourself? Oke, oke. Just kidding, oke. So you know how to do it, right? You press this one and you press this one. Oke, no comment, no comment. And you make a mark of that. Oke? Oke, just kidding. Oke, are you understand or not? Yes, yes, yes. Okay, what's up? We can do it now? No, no. Jot in the boot by copper. Oke. Mulai dari sekarang. 5, 3, 2, 1. Ya, 2. Contreng. 3, 4 sekalian. 5. Ya gak apa-apa itu. Emang udah bahagia banget. Belum gak tau gue emang masih batin. Batin kayak lebih. Kalau udah bahagia nanti gak bahagia lagi loh. Bahagia tuh dicari sebenernya kan. Gak bisa berhenti orang. Oke. Po Nina. Bobo. Oh Nina. Nina. Bobo. Itu nyanyi dong. Yang pertama. Setelah terkenal. Saya justru dapet cibiran dari teman sendiri. Emang temennya mpoh ngomong apa tentang karir mpoh? Jadi waktu itu saat lagi saya sibuk-sibuknya. Saya gak pernah itu yang namanya meratin handphone. Apalagi saya tuh gak gaptek gitu. Sampai banyak temen dan bukan hanya temen aja. Yang lain-lain pun juga sama. Jadi disaat dia whatsapp ketindihan. Ketindihan dia tuh. Bukan karena sombong gitu. Tapi lo lebih banyak mana temenan pas lo susah? Atau temen lo sekarang pas lo di atas? Enggak ada imbang aja sih. Imbang aja disaat. Gue denger katanya lo gak mau main sama temen-temen lo yang dulu-dulu. Kata siapa? Pas lo yang ngamen-ngamen pada itu lagi nyanyi-nyanyi. Enggak masih main tetep. Cuman emang waktunya gak ada kita sekarang. Tapi gue denger katanya sekarang di TV malah minta harga naik. Kata siapa? Bener gak itu? Ya bener. Oh yaudah. Ya itu emang enggak emang bener. Gitu cuman ya dikasih syukur gak ada kasih yaudah saya emang berusaha untung yang terbaik. Ya udah berdoa aja kan mau long tahun. Ya makin kemari kan. Mintanya baik-baik. Ya makin kemari kan saya makin banyak kebutuhan om. Bener gak? Rumah udah dibangun tinggi. Saya harus punya pembantu gimana caranya gitu kan. Pembantunya tidurnya mesti dimana? Ya di rumah aja pulang-pegi. Jangan di rumah saya belum ada tempat tidurnya. Oh jadi pembantunya come and go ya? Pulang-pegi aja gitu. Betul. Oke ngerti. Yang kedua adalah ketakutan tersebesar saya adalah diselingkuhi. Timbulah sebuah pertanyaan. Mending diselingkuhin atau diporotin? Saya mendingan diporotin kan yaudah. Karena apa? Karena kenapa mendingan diporotin? Karena saya orangnya suka berbagi. Oh gitu. Ya. Kenapa gak berbagi aja kalau suka berbagi diselingkuhin? Kan juga berbagi kan? Ya jangan dong om. Masa diselingkuhin juga berbagi juga dua-duanya kerja maruk amat. Jadi mending diporotin aja. Mendingan diporotin saya daripada diselingkuhin. Kalau diporotin ikhlas. Ikhlas emang redo insya Allah. Pernah diselingkuhin? Pernah om. Pernah ya? Pernah? Maaf sebentar serem disini acaranya ya. Makanya lu jangan kepengen dan pengen datang kemari. Lu bisa pikir dulu. Maaf ini masih berapa segmen lagi nih. Gak cuma nanya doang pernah diselingkuhin? Ya kalau ditanya ya pernah. Pernah diporotin? Diporotin juga pernah. Kalau sekarang? Sekarang? Diselingkuhin atau diporotin? Sekarang? Dinikmatin om. Dinikmatin. Lanjut. Lanjut. Oke lanjut. Saya belum menjadi ibu yang baik. Bentar bentar bentar. Itu katanya ada perjanjian. Hah? Ada perjanjian. Perjanjian? Supaya tidak diselingkuhi harus nyuci dan masak sebelum kerja. Oh. Bener? Ya. Ada perjanjian. Kok lu mau sih po? Lu udah kerja nyari duit. Lu masih suruh kerja juga di rumah po? Sebentar ini pertanyaannya kok gue gak pernah curhat masalah ini jadi ngapa kreatif tau ya? Karena tembok-tembok ditrans tujuh nih bisa ngadu. Jadi ada perjanjian supaya gak diselingkuhin harus nyuci dan masak. Jadi gini om. Waktu saya jadi artis tiga bulan. Saya itu sempat ribur. Eh ribur. Ribut cekcok lah. Karena saya berangkat pagi pulang malem. Berangkat pagi pulang malem. Sampai-sampai datanglah emosi si Idung nih. Sampai-sampai ya kecok lah laut WhatsApp. Sampai saya berpikir gini. Udah mulai gak baik nih udah berantem. Akhirnya saya pulang. Saya bawa manajer saya. Bawa saya asisten saya. Saya boyong ke rumah. Saya kumpulin. Saya gebrak. Ubin tiga kali. Gue mau berhenti jadi artis. Oke. Gue mau berhenti jadi artis. Udah gebrak tuh? Gebrak udah gebrak. Berarti udah berhenti ya? Ya. Itu saya udah ngucap tuh. Oke. Ngucap gebrek. Talak tuh berarti. Ya. Gebrak. Saya mau berhenti jadi artis. Alasannya karena. Satu. Gue takut dikata sombong. Dua. Gue takut dikata sombong sama keluarga gue sendiri. Tiga. Gue takut lupa kewajiban gue sebagai istri. Dan lima. Gue gak mau nanti suami gue. Empatnya mana? Oh iya. Salah. Emang begitu. Kalau lagi baik. Ini orang banget. Nanti udah kelar acara dia masih whatsapp gue. Tadi tanahnya Po Alpa berapa meter? Ya intinya. Intinya empat. Ya. Saya gak mau nanti. Saya ibaratnya udah lupa diri. Oke kalau itu perjanjian empuk ke suami. Ya. Kalau perjanjian suami ke empuk apa? Janji suami gue ke gue. Ya. Akhirnya setelah gue bikin perjanjian. Eh yang gue ngomong seperti itu. Ya. Dia ngerangkul gue. Hmm. Kamu silahkan jadi artis. Hmm tapi. Tapi. Kewajiban lu sebagai istri. Jangan lu tinggalin. Kayak lu masak. Lu ngurusin gue sebelum berakat kerja. Walaupun nasi doang. Lu masak. Ngurusin anak. Ini dirapiin rumah. Kayak gitu. Hmm. Silahkan lu jadi artis. Gue redoin. Gue ikhlas. Hmm. Gue ikhlas. Lu kerja. Gapapa lu mau kerja. Cuman. Di saat gue bangun tidur. Udah ada nasi. Gue nyendok nasi. Tapi maaf nih. Kalo empo gak jadi artis. Hmm. Kalo idung yang kerja. Rumah tangga empo cukup. Cukup. Sebenernya cukup-cukup aja. Cukup-cukup aja sih. Gue mah yang penting gue mah satu. Dia setia sayang sama gue udah. Gitu. Karena apa gue. Gaudah. Tolong bilangin dong talent. Dia udah yang harus jadi artis. Udah selesai ya hari ini. Ini terakhir kali di ODD. Eh. Di dalam perasaan umat tahun tragedian. Masih banyak orang yang pengen menjadi artis. Betul. Ya kan. Kalo dia bilang gak mau jadi artis. Gak apa-apa ya ngapain. Om sebetar. Sebetarnya kan yang bilang gue jadi artis itu kan. Harusnya idung. Bukannya. Bang Idung. Eh Bang Idung. Bang Daddy sama si Kak Igun. Lah kita menentukan dong. Kita jadi ngeraca tertipu nih. Ini artis bukan datang kesini. Kan anda udah tepuk tiga kali. Iya. Yang datang kesini cuman boleh artis dong. Iya cuman kan keputusannya lo balik lagi ke idung om. Bener gak? Lah kita gak main idung. Wah. Bener. Gue mah ngamein idung. Idung gue gak ori. Kenapa? Maksudnya idung laki saya. Gitu. Ah ya sebenernya. Jadi lo boleh kalo lo gak jadi artis gak apa-apa? Ini om biar om tau ya. Cukup. Detik ini malam ini kalo saya lagi syuting OOT deh nih. Laki saya nlepon. Saya suruh pulang. Saya pulang om. Yaudah yuk. Kan laki saya belum nlepon. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Laki saya belum nlepon om. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf sebenernya tadi lo gak usah undang gue nih ya. Om Deddy jember banget ini romannya mau gue. Oh berarti kalo suruh pulang pulang nih. Saya pulang om. Dia kayak gitu cintanya sama suami. Berarti artis tapi gak profesional. Tapi bener sih om. Mau gimana pun saya tetep hidung seorang. Tapi emang ya kalo aku liat ya Po Alpa ini orangnya lempeng. Lu mah orangnya lempeng pokok gue akuin. Lempeng lempeng lagi. Lu mah kalo udah cinta cinta udah. Udah ya cinta. Kalo udah sayang sayang. Tapi kalo udah disakitin. Sayang sayang. Ini saya belum menjadi ibu yang baik. Bener. Kenapa? Karena kerjaan saya banyak di luar. Walaupun sedikitnya saya berusaha untuk buat keluarga. Saya masih apa ya. Intinya masih kurang meratiin anak. Kurang waktu. Intinya sih itu. Ya udah gini deh harapannya apa. Kedepan. Harapannya kedepan. Saya sama hidung tetep. Menjadi. Apa sih. Keluarga sakinamu wadawarohma. Bisa ngurus anak. Bisa ngebagain keluarga. Intinya sih itu. Master. Jadi gimana setelah Master berkenalan sama Po Alpa. Ternyata Po Alpa itu adalah orang yang penuh perjuangan. Ya. Ya. Jadi kalo kita ngeliat kan kita selalu belajar ya. Nah. Tapi. Dia udah berhasil sekarang ada disini. Udah jadi artis juga. Udah dikenali sebagai artis. Jadi tugasnya Po Alpa adalah. Terus berkarya Po Alpa. Betul. Ya kan. Jangan nanti udah muncul tiba-tiba 3 tahun 2 bulan ilang. Kan bisa aja. Ini 3 tahun pas 2 bulan lagi ilang kan. Februari mau di drop ya Po Alpa. Nama siapa? Kata denger-dengar. Kata siapa? Kata saya barusan. Oh. Nggak tau. Saya baru denger dari Kaigun. Belum tau. Belum tau. Stand by Whatsapp ya. Oh iya siapa. Kita akan melalui selain satu ini ya. Tetapi OTD obrolah drop the day.